Pemirsa menjelang bulan Ramadan, harga beberapa bahan pokok di kota Balikpapan mulai mengalami peningkatan. Namun kenaikan tersebut tidak diimbangi dengan daya beli masyarakat, sehingga membuat omset para pedagang menurun. Harga kebutuhan pokok di kota Balikpapan mulai merangkak naik, padahal bulan Ramadan belum lagi tiba. Tak ayal pedagang pun mengeluhkan kenaikan harga tersebut. Pasalnya kenaikan harga sembako tidak diimbangi dengan daya beli masyarakat. Hasilnya omset pedagang menjadi turun hingga 50%. Adapun beberapa harga bahan pokok yang mengalami peningkatan cukup signifikan seperti beras dan minyak goreng. Beras mengalami kenaikan rata-rata 5.000 rupiah, dari harga awalnya 200.000 rupiah menjadi 205.000 rupiah per 25 kilogram. Sementara telur naik menjadi 33.000 rupiah per piringnya yang berisi 30 telur. Sedangkan minyak goreng kemasan sendiri dari 55.000 rupiah per jerigen, menjadi 70.000 rupiah per jerigen yang berisikan 5 liter, dan 68.000 rupiah untuk minyak goreng curah. Untuk kenaikan seperti beras, sama telur, sama minyak goreng. Dari 3 item kubutan pokok itu ya? Ya, itu yang utama naik. Beras rata-rata naik 5.000. Rata-rata naik 5.000 rupiah? Dari harga awal? Dari harga awal tadinya 200, bisa 250.000 rupiah. Berarti yang harga biasanya 205? Menjadi 200, menjadi 205. Kalau untuk telur sendiri Pak, untuk satu piringnya berapa Pak? Tadinya 30, sekarang 33. Sejauh ini pedagang pasar kelandasan belum ada melihat pemerintah kota Balikpapan untuk turun langsung, memantau kenaikan harga barang ini. Pedagang berharap pihak pemerintah dapat langsung memantau, agar harga dapat lebih terkontrol dan dapat mencegah adanya permainan harga sembako. Iskandar Ade, Balikpapan TV